Lagi, 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 lagi. Lagi apa gila? Gila apa lagi? Ketika kita mendapatkan ada sepasang couple goal yang lagi, lagi, gila, gilanya, ternyata kehidupan rumah tangganya aslinya tidak seindah apa yang dipampangkan di depan rakyat jelata dan nitijen seperti kita ya. Kita baru saja dikagetkan dengan rumah tangga Mimi juga jujur baru tahu Siapa namanya Selebtok dan selebgram ini Kalau udah lebih banyak ya guys Daripada Eike Jadi gak usah lagu-lagu deh Ini lebih top, Marco top daripada Mimi gitu ya Siapa yang suaminya pilot ini Suaminya pilot ya Berselingkuh dengan Pramugari Dimana istrinya yang Lebih cantik daripada pelakornya ya Daripada tuh pramugarinya ya Ini juga adalah mantan pramugari Reta lewat, tunggu dulu Jadi suaminya yang adalah seorang pilot Ketauan secara barbarli Dan secara terang-terangan Dan secara terbuka Udah gak bisa mengelak lagi Masih berselingkuh dengan seseorang Yang udah 4 kali sebelumnya Pernah ketauan berselingkuh dengan ini cewek Sebut saja cewek ini namanya BL gitu Ini pramugari ya Jadi ini adalah ketauan berselingkuh dengan si BL Untuk yang kelima kalinya Dan ketauannya itu menurut Mimi Ini sang istri sih udah pasti ya Biar gak ngebutnya sang istri Mimi cek dulu ya Namanya siapa Mimi Agak lupa soalnya guys Ira Nanda ya Kok sebut nama lengkap Ira ya Ira ya Jadi Mimi yang part yang menurut Mimi Bagian paling sedih gitu ya Atas kejadian ini sih Nomor 1 udah pasti Fakta bahwa Ira ini membaca Dan Boleh dikatakan melihat sendiri gitu ya Peselingkuhan suaminya Meskipun hanya lewat chat Karena Suami ketauan berselingkuh yang kita tuh udah sampe Cek dan tau Dan baca dan liat dan nonton Semua bukti-buktinya Baik itu yang berupa cuman chat-chat mesum Bahkan yang sampe foto-foto mesum Jomisum gitu ya Ini adalah kondisi yang udah pasti akan menimbulkan luka yang sangat dalam Dan sulit untuk move on gitu ya Karena Sebenernya tau secara detail Peselingkuhan suami itu Kadang kita para istri Yakinnya Ini tuh sesuatu yang Kita berhak tau gitu ya Bahkan wajib kita ketahui Padahal Setelah kita mengetahui Biasanya justru hal ini jadi sumber petaka Jadi sumber kehancuran dalam hidup kita Yang bahkan tidak memberikan manfaat Apalagi Kalau setelah kita tau Setelah kita ke-ke pengen cari tau gitu ya Abis itu tujuan kita adalah Bukan Siap bercerai gitu loh Keputusan kita adalah tetap masih bersama-sama Tentu ini akan menjadi Merugikan jiwa kita ya Batin kita Jadi Saran Mimi Kalau Menurut Mimi ya Ini menurut Mimi Tapi I can be right I can be wrong Menurut Mimi Kalau teman-teman Tidak yakin bahwa Setelah tau Detail perselingkuhan suami Teman-teman akan Berpisah sama suami Menurut Mimi Belum saatnya untuk tau ya In detail Sampai bahkan baca ini itunya Ngeliat foto-foto Ngeliat video-videonya gitu ya Menurut Mimi It's not the time yet Belum waktunya untuk tau Karena jujur Biasanya hal itu Tidak akan membawa manfaat Dampak atau fungsi apapun Baik itu untuk jiwa teman-teman Maupun untuk hubungan teman-teman dengan suami Maupun untuk kebaikan rumah tangga Itu tidak ada manfaat dan fungsinya sama sekali Yang dampaknya baik bagi itu semua Selain membawa Kita semua itu pada kehancuran yang lebih dalam Karena gak mudah Move on dari Bukti-bukti persingkuhan suami Yang terlanjur Kita lihat Kita baca Kita tahu Itu gak mudah Lukanya dalam banget Lukanya dalam banget Wajar Kalau setelah itu Kesedihannya juga akan Hancuran dan emosinya Juga akan gak bisa dikontrol Wajar banget Ya cuman akhirnya Merugikan diri kita sendiri Jadi menurut Mimi Kalau teman-teman belum siap Gitu ya Apalagi keputusannya Masih ingin tetap bersama-sama Mungkin secara detail Tau persingkuhan suami Kita tahan dulu belum saatnya Gitu ya Kecuali teman-teman emang yakin banget Abis itu mau udahan Nah walaupun Setelah ketahuan Bukan berarti gak ada sama sekali Yang bisa kita lakukan ya Untuk memperbaiki situasi Gitu ya Tapi Kalau ceritanya si Kak Ira ini kan Beliau gak cari tahu Ya gak cari tahu Katanya abis sholat istihoro 10 menit kemudian Kebuka sendiri gitu Kalau gak salah ya Nah inilah Balik bolak-balik Mimi selalu bilang Memang yang paling unik Dari persingkuhan suami itu Entah gimana caranya Sehebat apapun ditutupin ya Pasti Akan ketahuan juga gitu Pasti akan dibukain juga Justru pada saat kita Udah gak mau tahu ya Justru pada saat kita Gak cari tahu Gak kepo Tiba-tiba ada aja gitu ya Cara-cara semesta Untuk ngasih tahu kita Tentang si persingkuhan suami ini Ya mungkin ini juga yang terjadi sama Ira ya Jadi katanya Kak Ira ini Cuman abis sholat istihoro Gitu ya Terus tiba-tiba dibukain sendiri Sama Allah Masya Allah ya Kalau dari Mimi sendiri Pendapat Mimi apa ya Ya Mimi mendoakan semoga Kak Ira punya kekuatan Untuk melewati ujian berat ini Karena ujian ini berat sekali ya Mimi yakin Apalagi Kak Ira ini Seorang ibu gitu Untuk bisa berfungsi maksimal Saat diuji oleh persingkuhan suami Terus abis itu bisa tetap berfungsi maksimal Sebagai ibu Sebagai istri Sebagai apapun tugas yang kita punya sehari-hari Itu sulit banget Sangat sulit ya Kalau kondisinya kayak gini Ini boro-boro bisa berfungsi maksimal Bisa bangun dari tempat tidur aja Ya Tuhan Rasanya sulit banget ya Bisa keluar kamar aja Rasanya sulit banget Bahkan mau makan aja itu gak bisa gitu ya Apalagi Bisa langsung berfungsi maksimal Sebagai ibu sebagai istri dan lain sebagainya Makanya Mari kita sama-sama doain Semoga Kak Ira kuat ya Dan Allah memberikan segenap kekuatan Untuk beliau bisa melewati Ujian ini Yang akan Mimi bahas adalah Keputusannya Kak Ira Mengup atau memposting ya Memedia sosial kan gitu ya Perselingkuhan suami dengan perempuan ini Artinya Apakah ini Keputusan yang tepat gitu Apakah ini Mungkin bisa kita tiru Atau bisa kita contoh Saat kita lagi mengalami halang sama Jawabannya bisa iya dan tidak Jadi Kalau menurut Mimi Seandainya Memang keputusan teman-teman itu Udah confirm ya Fix Mau Berpisah sama suami Emang udah bener-bener Maju terus pantang mundur Mau menghancurkan Suami ya Karirnya suami gitu ya Kalau karir dia mah ya kita bodo amat ya Dia berhak istilahnya Ya lu kenapa lu jadi pelakor gitu ya Wajar aja kalau lu hidup lu porak-poranda Hancur berantakan gitu Tapi artinya kalau suami ini kan Bapak dari anak kita Kalau kita memang tujuan udah yakin Mau berpisah Dan mau menghancurkan kehidupan Dan karirnya suami Meskipun itu resikonya adalah Mungkin setelah itu Kesulitan finansial buat anak-anak Selama kita udah yakin dengan tujuan itu Dan udah punya persiapan-persiapan Mental untuk menghadapi Hidup setelah mungkin Karir suami hancur gitu ya Boleh Mantap Go ahead Maju gitu Misalnya Seperti Kaira ini kan Mungkin beliau adalah Selep gram Seleptalk Jadi juga memang secara finansial sangat mandiri Mimi yakin ya Ibu yang siap banget menjadi single mom gitu ya Sanggup aja dia jadi single mom gitu loh Secara mental untuk menjadi single mom juga udah siap Karena mungkin namanya punya suami pilot gitu ya Pasti jarang-jarang ditinggal Eh jarang-jarang sering-sering ditinggal gitu kan Gak pernah ada di rumah Suaminya Jadi pasti dia Walaupun ada suami juga selama ini Sering rasanya kayak jadi single parent gitu ya Single mom Karena apa-apa ngurusin anak-anaknya sendiri Mungkin Baik secara mental maupun secara finansial Kaira ini udah siap Udah mantap Makanya berani Meng-up ini dan membuka ini Walaupun resikonya adalah karir suami yang hancur Kalau karir pelakon itu hancur udah ya Nggak usah kita bahas Nah sementara untuk kita-kita yang emang Belum punya persiapan Artinya Kayak kitanya belum mandiri finansial Kitanya juga belum siap mental sebagai single mom Menurut Mimi Saat suami ketahuan selingkuh Pilihan untuk meng-up ini di media sosial Mungkin jangan dilakukan gitu ya Karena hal ini kan ada resiko Akan membuat karir suaminya Suami kita hancur gitu loh Sedangkan kita sendiri dan anak-anak Memang masih bergantung gitu Sama suami Mungkin kita bisa punya pilihan-pilihan yang lain Untuk menghadapi kondisi ini Kali balas dendam itu Ternyata hanya untuk memuaskan ego Tapi tidak membawa manfaat apapun Selain Kehancuran yang semakin mendalam Kalau semuanya tidak difikirkan Dan dipertimbangkan baik-baik Menurut Mimi Saat suami ketahuan selingkuh itu Kita udah pasti hancur ya Udah pasti Sedih, marah, kecewa, emosional sekali Unstable lah pokoknya secara emosi Ini sangat wajar Wajar sekali And it's okay Ini bukan sebuah rasa yang perlu ditahan Tetapi jelas teman-teman tetap perlu mempertimbangkan Kestabilan kehidupan sekarang dan masa depan Especially buat anak-anak dulu Persiapkan semua itu dulu dengan baik Ketika semuanya memang sudah siap Keputusan apapun yang mau teman-teman ambil Menjadi keputusan yang dewasa dan tidak merugikan anak-anak Gelanzi waltunya udah abis aja guys Oke kita bahas di part 2 Kasusnya Kak Ina Sama suami pilotnya dan pelakornya Yang adalah seorang pramugari Part 2 ya